Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Ong Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan Perkenalkan nama saya Muhammad Yudhani Gurhoho dari Prodi Sarjana Terapang Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemungkes, Surabaya semester 1 Saya sebagai calon putra teknologi laboratorium medis dengan nomor urut 03 Di sini saya akan menjelaskan apa peran ATLM dalam diagnosis maupun pemeriksaan laboratorium bakteri Neisseria gonoroya Sebelum saya menjelaskan apa peran ATLM pada kasus ini Saya akan menjelaskan apa itu gonoroya dan apa bakteri Neisseria gonoroya Gonoroya sendiri merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual yang paling sering terjadi di dunia Gonoroya sendiri disebabkan oleh bakteri Neisseria gonoroya yang dapat menyerang wanita maupun pria Infeksi menular seksual ini dapat terjadi apabila terjadinya kontak fisik melalui hubungan seksual Setelah saya menjelaskan apa itu gonoroya, saya akan menjelaskan apa bakteri Neisseria gonoroya Bakteri Neisseria gonoroya sendiri merupakan bakteri kokus gram negatif yang bersifat aerob, non-motil, tidak bersporat Dan bentuknya berpasangan seperti biji kopi atau biasa disebut dengan diplokokus dengan sisi yang rata Setelah saya menjelaskan apa itu gonoroya maupun apa bakteri Neisseria gonoroya Selanjutnya saya akan menjelaskan apa peran ATLM dalam mendiagnosis maupun pemeriksaan laboratorium bakteri Neisseria gonoroya Peran ATLM pada kasus ini sangatlah penting Dan pada kasus ini ATLM melakukan pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium maupun dari hasil anamnesis untuk mendiagnosis infeksi bakteri ini Contoh pemeriksaan pada kasus ini dapat dilakukan dengan pewarnaan gram Pemeriksaan di bawah mikroskop, bakteri Neisseria gonoroya sebagai bakteri gram negatif akan tampak berwarna merah Warna merah ini merupakan kokus gram negatif Dengan jiri-jiri berbentuk seperti biji kopi yang berpasangan atau biasa disebut dengan diplokokus dengan sisi yang rata Dan apabila pada pemeriksaan ini dinyatakan hasil positif Dapat ditandai dengan adanya diplokokus gram negatif di dalam leukosid PMN Pemeriksaan menggunakan pewarnaan gram untuk mengidentifikasi diplokokus gram negatif intracellular leukosid polimorfonukle Metode ini sering digunakan di laboratorium pelayanan kesehatan Dan teknik ini dapat membedakan bakteri antara gram negatif maupun gram positif Sekian penjelasan peran ATLM dalam mendiagnosis maupun pemeriksaan laboratorium bakteri Neisseria gonoroya Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh